Selanjutnya adalah Bapak Harif Fadilah, SKAP, SHM, KAP, dan MH. Beliau adalah Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Kepada Bapak Harif Fadilah, waktu kami persilahkan. Terima kasih yang saya hormati Ketua DJSN, Bapak Dirut BPJS, selamat Pak. Dan para direksi, selamat juga atas memban amanah yang baru. Kami dari PPNI mencoba untuk memberikan masukan, tetapi saya punya keyakinan bahwa masukan dalam waktu 10 menit ini rasanya mungkin tidak cukup bagi BPJS untuk dapat merumuskan sebuah kebijakan. Saya yakin dan percaya pasti akan ada pertemuan lanjutnya yang lebih teknis lagi. Oleh karena itu, barangkali saya tidak akan secara teknis memberikan gambaran. Saya ingin membawa kita semua bahwa di dalam, boleh di share slide-nya, screen-nya, ya, memberikan reminding kembali kepada kita semua bahwa pelayanan keperawatan itu penting di dalam kesehatan. Ya, semua berumah sakit, puskesmas, dan dokter, farmasi, semua itu bermuara kepada perawat yang menjadi, yang mengemban beban daripada tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan JKN ini. Ya, saya pasti teman-teman semua, Bapak Ibu sudah memahami itu semua. Nah, namun demikian, hampir semua perawat kalau ditanya BPJS dengan BPJS itu ya hampir dikira, hampir tidak ada bedanya lah dengan BPJS dengan tidak ada BPJS, begitu katanya. Tapi saya juga tidak ingin mendiskusikan terlalu jauh itu, karena ini mungkin karena kekurang pengetahuan, atau memang sistem yang ada memang belum mencakup, menyentuh terhadap eksistensi perawat di dalam pelayanan kesehatan. Oke, slide. Ya, ini saya kira beberapa kebutuhan regulasi yang ada, ya intinya bahwa, lanjut, lanjut saja, lanjut saja, terus, intinya bahwa, terus, lanjut, pelayanan keperawatan itu saya ingin sampaikan bahwa, reminding kembali, yang disebut dengan praktik keperawatan adalah pemberian pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu apa? Rangka interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan kebutuhan klien dalam konteks sehatan, dalam rangka merawat dirinya. Ini bermakna enggak bagi JKP bahwa peran perawat ini penting begitu? Nah, ini ingin saya bawa kepada kita semua. Next? Next? Mohon. Oke. Belum, sebelum. Pelayanan keperawatan itu, sesuai dengan Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, juga tentang keperawatan, dan juga rumah sakit, dia di dalam upaya kesehatan, baik itu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif juga terlihat di situ. Yang dilakukan mereka secara komprehensif. Yang dilakukan oleh perawat, baik itu perawat vokasi dan profesi, yang khusus di rumah sakit, di PP41 disebutkan pelayanan perawatan. Itu adalah pelayanan generalis dan pelayanan spesialistik. Jadi, next? Saya ingin sampaikan juga kepada kita semua bahwa di dalam Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatannya, tentang kesehatan, dikatakan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, ini wilayah kuratif dan rehabilitatif, dilaksanakan dengan apa? Dengan pengendalian, pengobatan, dan atau perawatan, dan atau kumulatif alternatif ini, pengobatan dan atau perawatan. Lalu, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan tersebut, dilaksanakan berdasarkan apa? Ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan. Kumulatif. Jadi, kumulatif ini, jadi bukan hanya ilmu kedokteran di dalam melakukan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dalam konteks Undang-Undang 36 2009 yang menjadi acuan berbagai kebijakan kesehatan. Tapi, ini rasanya untuk jaminan kesehatan, perawat belum merasakan perhatian yang sesungguhnya. Yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Ini secara umum. Sudah umum ya. Next. Lalu, praktek perawat itu ada di mana saja? Ada di FASIANKES. Sesuai dengan PP-nya Fasilitas Penyakitian Kesehatan, itu ada rumah sakit, puskesmas, klinik, dan faskes lain, serta praktek mandiri, itu adalah fasian. FASIANKES. Nah, lalu di Undang-Undang Perawat dikatakan, praktek perawat di mana saja? Bisa di tempat lain, sesuai dengan klien sasaran. Di mana itu? Di rumah, di panti asuhan, di panti sosial, di rumah jompo, di sekolah, dan di perusahaan. Itu praktek keperawatan. By Act, by Undang-Undang, disebutkan di situ. Next. Kemudian, apa tugasnya perawat? Yaitu, pemberi asuhan, penyuluh konselor, pengelola pelayanan, peneliti, pelaksanaan tugas dalam pelimpahan wewenang, ini khusus dari tenaga medik, dan pelaksanaan tugas dalam keadaan terbatas tertentu, ini dari pemerintah daerah. Dan pelaksanaan kondisi gawat darurat. Next. Bagaimana dengan wilayah UKP? Yaitu punya wewenang dan di dalam tugasnya adalah melakukan pengkajian sampai evaluasi, memberi tindakan gawat darurat, memberi konsultasi kolaborasi, melakukan rujukan, dan melakukan tindakan penata laksanaan pemberian obat dalam batas obat bebas dan terbatas. Next. Saya ingin tambahkan juga bahwa peran perawat harusnya, harusnya ini, karena sekarang belum ini, belum terjadi hal yang seperti ini. Dalam pemberian asuhan keperawatan di upaya kesehatan masyarakat, antara lain, melakukan pengkajian keperawatan KESMAS, menetapkan permasalahan KESMAS, membantu penemuan kasus, case finding, merencanakan tindakan keperawatan di kesehatan masyarakat, rujukan kasus, evaluasi tindakan, kemitraan, pengelolaan kasus, dan melakukan keperawatan komplementer dan alternatif. Itu di UKF. Next. Lalu, apa yang dipegang oleh perawat? Norma-normanya, standar profesi, selain norma hukum tadi ya, standar profesi. Ada standar diagnosis di dalamnya, standar intervensi keperawatan, standar luaran keperawatan atau AUKAN, kemudian kode etik dengan perdoman perilakunya, standar prosedur operasional di institusi, dan prinsip-prinsip keselamatan pasien. Jadi sama kita. Dokter juga sama, perawat juga sama harus lakukan itu. Next. Nah, oleh karena itu sebelum masukan ini, saya berharap bahwa di dalam forum ini, yang singkat ini, ingin mengajak kembali ke belakang, saya tidak sampai teknis, karena memang kami belum jelas sekali mendapatkan maklumat dari kaitannya dengan pengaturan BPJS hari ini, dengan harapan ke depan, bahwa perawat ini, memang terdepan di dalam melayani pasien dalam rangka JKN ini, termasuk beban-beban yang ada selama ini di lapangan, perawat yang menanggungnya, yang mencatat segala macam hal tindakan, baik itu bukan hanya tindakan keperawatan, tindakan dilakukan oleh tenaga lain pun, kita yang mencatat, kemudian pelaporan dan lain sebagainya, kita lakukan. Tetapi, perhatiannya belum ada. Oleh karena itu, kami berharap dengan kepemimpinan Bapak Prof. Ali Gufron yang sekarang ini ada, kiranya, dapat mempertimbangkan semua potensi di bidang kesehatan ini, bukan berarti minta sama rata, tetapi harus semua diperhitungkan. Jika tidak, maka dasar-dasar regulasi, datar-dasar konsepsi yang ada, tugas bewenang yang sudah diberikan itu, oleh negara ini kepada perawat, kalau tidak diperhitungkan, pasti kebijakan tersebut akan menimbulkan diskriminasi. Kalau terjadi diskriminasi, pasti tidak akan lancar urusannya. Selalu ada yang tertinggal, selalu ada yang tersisa. Kami tidak harapkan seperti itu. Maka, dengan hormat, barangkali kami coba menyampaikan hal ini. Oleh karena itu, kami ada dua slide untuk masukan umum. Yang pertama adalah, belum, belum, Mbak? Belum. BPJS dapat memberi kontrol dan pengaruh terhadap sistem di institusi pelayanan kesehatan. Terhadap apa itu? pengakuan praktiknya. Baik di fasiakus, maupun di udus ke semas, kompetensinya yang dibangun, kewenangan klinis yang berimbas pada kualitas dan hak finansial. Jadi ini yang penting menurut kita, harus ke depan BPJS harus bisa menjadi pengaruh dan menjadi kontrol terhadap pelaksanaan ini. Kenapa? Dua menit lagi, Pak. Mohon maaf. Rasanya sebentar sekali ya. Praktik yang humanis, ya. Oke. Kemudian CPD. Nah, barangkali ini juga usulan, ada CSRBPJS, bisa juga diusulkan untuk menjadi simulasi terhadap apa namanya, CPD bagi perawat khususnya, ya. Kemudian dalam setiap penyusunan kebijakan dan regulasi memelipatkan profesi perawat sebagai nakes terbanyak pemberi pelayanan kesehatan kepada peserta JKN. Next. Terakhir ini, Pak. Secara khusus, ya. Kami mohon kiranya perawatan home care dan palliative care termasuk dalam skema inasi bijis. Yang kedua, praktek mandiri perawat selama ini hanya sebatas jika tidak ada dokter. Ya, itu dapat menjadi jejaring. Ya, tapi kalau tidak ada, berarti tidak. Itu harus kalau bisa kita tingkatkan menjadi gatekeeper. Kenapa? Regulasinya ada, kewenangannya ada, dan ini diberikan oleh negara, bukan kita yang mengada-ada. Kemudian, yang ketiga, tarif inasi bijis untuk perawatan intensif dan perawatan khusus itu harus dihitungkan sendiri karena selama ini itu masih disamakan perawat biasa karena mengingat intensitasnya, kompleksitasnya, kompetensinya, dan yang keempat, yang terakhir, ref, definisi tentang peran perawat di dalam pelayanan kesehatan primer. Ini menjadi sebuah harus ada reformulasi, revitalisasi karena teman-teman perawat di puskesmas itu saat ini banyak sekali tidak melakukan asuhan keperawatan. Jadi, kenapa? Karena sistem yang ada di situ tidak memungkinkan. Mereka menjadi administrator, menjadi benda hara, sopir ambulan, bagaimana mau menangani pasien. Karena itu harus juga itu berdampak pada reward dan jasa kapitasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Bapak Doktor Harif Fadilah. Terima kasih.